Halo, gue balik lagi. Gila ya, kok abis menghilang tiba-tiba jadi rajin gitu. Yaudah lah ya, buat yang baru pertama kali ke channel gue, kenalin nama gue Dewi. Welcome to Glebe Dewi. Dan di video gue kali ini, pertama-tama gue pengen ngucapin terima kasih banget buat yang udah support. Di video gue sebelum-sebelumnya yang gue share tentang kemana gue atau ngapain gue. Thank you so much buat positif komennya, mood booster-nya, respon positifnya. Alhamdulillah banget, thank you so much. Ya, terus buat yang berpuasa, selamat menunaikan ibadah puasa sama kayak gue. Jadi sorry aja kalau gue ngos-ngosan, ngap-ngapan. Karena lumayan panas, terus habis itu tadi gue habis belanja beli buah dan gue itu somehow gak begitu suka keramaian. That's why gue selalu menghindari momen-momen dimana orang berkumpul banyak dan rame. Jadi kalau ke bazar pun berusaha untuk mencari momen dimana agak kosong waktunya. So, sorry banget gue agak ngos-ngosan. Langsung aja, jadi pertama-tama gue pengen sharing, apa nih bilangnya ya. Kalau dibilang endorse sih gak tau ya versi bahasa Indonesia itu apa. Pastau gue sponsorship itu adalah kalau kita bikin video terus kita disponsorin itu berarti kita nge-feature produk itu dan mungkin kita mendapat uang dari situ. Ada kontraknya dan sebagainya itu sponsorship. Kalo sementara, kalo endorsement itu berarti kita di-endorse dalam arti kita dikirimin barang dan kita diminta untuk mereview. Seperti ini, seperti ini, seperti ini. Videonya dimintanya seperti ini, itu adalah endorsement. Ada perjanjiannya juga setau gue. I'm not sure itu pemahaman gue sendiri, oke. Mungkin secara hukumnya ada pemahaman yang bener. Tapi intinya gini, gue mungkin yang udah ngikutin video-video gue sebelumnya tau banget kan kalo gue tuh suka banget sama produk untuk sunscreen itu Biore UV Watery Essence. Terus yang tempatnya warna biru ada di kamar gue, jadi gue gak ambil. Terus gue sempet bikin video tentang Biore, tentang produk itu. Di beberapa video gue sempet gue masukin tanpa disponsori pihak manapun. Terus beberapa waktu yang lalu pihak Biore mengontak gue, nge-DM gue di Instagram kalo ingin mengirimkan produk ke gue. Gak mungkin gue tolak dong. Jadi kalo dibilang endorsement ya sudahlah ya, intinya gue dikirimin produk dari Biore Indonesia. Oh my God, gue seneng banget. Karena ya norah banget ya gue, ya udahlah ya. Apapun itu, bagaimanapun itu, kita kalo dapet sesuatu dikasih orang, gak mungkin, gak seneng ya kan. Istilahnya, apa ya, ya pemberian orang itu menyenangkan. Terutama dari gue yang gue bukan siapa-siapa, terus gue bikin video tanpa niat apapun. Dan itu ternyata di-feedback dengan positif dari pihak produsennya. Pasti ngebuat gue seneng. Dan itu paketnya baru dateng kemarin. Ini paketnya nih, mana ya. Paketnya gue mau unboxing dulu sama-sama. Alhamdulillah banget gue seneng banget dapet paket ini. Jadi, kalo misalnya ke depannya gue review, gini loh. Jadi, gak mungkin gue gak jujur. Karena first of all, di DM itu gue udah bilang, gue seneng pihak Biore berkenan dengan video gue. Tapi pada dasarnya gue bikin video ini, tujuannya adalah untuk memberikan pendapat gue yang sejujur-jujurnya. Pendapat gue yang apa adanya. Bagaimana gue pakai produknya. Seneng apa enggak ya, dan sebagainya. Mudah-mudahan, ya pihak Biore pun ke depannya berkenan gue melakukan hal yang sama dengan apa adanya gue gitu. Tanpa merubah gaya gue dan sebagainya. Terus, ya mereka oke gitu katanya. Dan, yes. Gue dapat kiriman. Gue seneng banget. Serius, gue seneng banget. Gue seneng banget. Thank you so much buat Biore Indonesia yang udah ngirimin. Ini bener-bener satu step achievement buat gue. Ini adalah produk pertama yang mengirimkan gue. Mengirimkan gue sesuatu. Ini kita buka sama-sama. Jeng. Kelihatan enggak sih? Yes. Ini paketnya. Gue enggak tahu dalamnya apa. Dia cuma bilang Biore Indonesia di DM-nya cuma bilang mau mengirimin produk Biore ke gue. Gue enggak tahu apa. Ini kotaknya kayak gini. Gimana ya? Biar jelas. Yes. Kayak gini. Terus kita buka. Bismillahirrahmanirrahmanirrahman. Banyak, bok. Produknya. Kotaknya lucu. Terus ini gue dikirimin Biore Body Foam Lovely Cherry Sakura. Cherry Sakura Scent. Kayak gini. Gue jujur aja. Jujur aja nih ya. Selalu. Kayaknya gue selalu ngomong jujur aja. Intinya. Sebelumnya. Gue tuh agak takut pake produk Biore. Karena jaman gue ABG dulu. Namanya produk cuci muka atau facial wash itu masih jarang. My go to. Misalnya gue kalo. Yaudah lah gue pengen pake sabun. Masa gue pake sabun mandi buat cuci muka. Nah gue beli dulu tuh awal-awal banget Biore. Dan ternyata gue gak cocok gitu. Karena memang dulu kulit gue kering. Jadi tambah kering gue ngerasanya. Terus. Buat kakak gue yang waktu itu lagi puber. Cowok. Kakak gue dua orang itu pake Biore yang gue beli. Itu. Efeknya di dia agak jerawatannya bertambah. Nah. Akhirnya gue agak ada hesitant. Atau gue agak. Apa ya. Kalo gue jalan-jalan di. Di. Supermarket. Atau di minimarket. Jarang banget gue. Apa ya. Menengok. Jujur ya. Menengok produk dari Biore. Yang kadang gue mikir. Aduh takut gak cocok. Takut ngeringin. Tapi setelah gue. Mendapat feedback ini. Gue jadi penasaran. Gue jadi penasaran. Gue jadi pengen tau. Gimana sih gitu. Jadi. Boleh deh. Gue pengen nyobain. Karena biasanya gue. Kalo. Gue jalan-jalan sendiri. Atau gue belanja sendiri. Biasanya gue malah. Mikir gitu loh. Aduh takut gak cocok. Takut begini. Nah. Kalo ini berhubung. Gue dikontak. Dan gue dikasih free. Jadi gue mau mencobanya. Mudah-mudahan sih. Cocok di kulit gue. Oke. Efeknya. Yang pertama ini adalah body foam. Oke. Yang lovely cherry sakura. Ini 250 ml. Kita coba cium yuk. Aromanya ini kayak apa sih. Aduh. Gimana bukanya. Hei. Di plaster cuy. Di plaster. Jadi biar gak tumpah kali ya. Aduh. Gue tuh selalu bermasalah kan. Dengan buka-buka packaging kan. Aduh. Hmm. Wanginya itu. Segar. Terus ada aroma. Apa ya. Aroma. Spesifik dari. Sabun mandibiori nya. Itu masih ada. Gue tuh. Tau banget. Ini nih aroma biore. Biore sabun mandi. Tapi gue waktu itu gak. Gak nyoba body washnya sih. Cuman suka ngendus-ngendus aja. Nah ini tapi lebih. Aromanya lebih ke floral gitu. Gue suka sih aromanya. Terus ini. Yang satunya nih udah kosong. Terus ini dalam pouch gitu. Gue dikasihnya. Pouchnya sih lucu nih. Bisa dipakai buat kalau kita travel. Buat bawa peralatan mandi gitu. Dapet beginian. Ini gue suka. Ini dari biore. Biore pore pack. Kok gak mau fokus sih. Biore pore pack. Kok dia gak mau fokus sih. Kenapa ya settingan yang kali ini ya. Sedih deh. Harusnya sih autofocus ya. Oke. Nih yang kayak gini nih. Mana sih. Yes. Biore pore pack. Yang cherry blossom. Ini gue sering banget pake. Suami gue juga sering pake. Sorry ya kalau agak ngeblur-ngeblur. Gue masih belajar untuk pake kamera ini. Terus yang berikutnya. Oh. Biore makeup remover. Cleansing oil seed. Yang kayak gini. Dapet yang travel size-nya. Gimana sih caranya supaya dia fokus. Dasar ya. Gue kan rada-rada. Nih kayak gini. Ini yang isinya berapa seed kah. Sepuluh seed lumayan. Buat kalau lagi apa ya. Males. Nongkrong duduk depan kaca. Terus pake apa. Pake micellar water. Itu bisa kepake. Dulu gue udah pernah coba. Tapi waktu itu gue belum pernah bikin. Belum bikin video. Jadi belum sempat gue review. Terus ini gue dapet. Biore skin caring facial foam. Yang mild smooth. Jaga kelembapan alami kulit. Kulit lembut halus alami. Baru katanya. Ini kayak gini dia Biore-nya. Where is it? Yes. Yang putih biru gitu. Gila gue keringetan banget. Lebih fresh dengan kulit lembab alami. Ayo kita coba. Itu kan masih di segel. Gue agak bermasalah untuk buka-buka segel. Nanti gue coba-cobain lagi. Ini masih sifatnya unboxing. Terus ya kayak kesan pertama gue nerima produk gitu ya. Karena gue seneng banget. Ini adalah pengiriman pertama gue. Paket pertama gue nerima. Secara free sample. Wanginya enak. Wanginya enak. Bukan yang overly fragrance gitu. Bukan yang terlalu wangi banget. Jadi bener-bener wangi-wangi lembut. Produk khas produk Biore. Nanti kita cobain. Terus habis itu. Uhuhuh. Ada tiga varian ternyata. Gue dikiriminnya. Gue gak tau. Ini memang full. Tiga varian. Pokoknya gue ini yang pertama kan natural moisturizer. Yang biru yang tadi gue tunjukin. Yang ini. Ini natural moisturizer. Terus yang kedua ini ada natural scrub. Yang bright and oil clear. Ini natural scrub. Dia kayak gini. Warnanya pink. Biore. Nanti gue baca-baca lagi. Bright and oil clear. Ya. Intinya yang ini scrub. Terus yang terakhir ini adalah acne care. Warnanya orange. Kayak gini. Ini untuk yang acne care. Lebih pede karena kulit jerawatan jadi terawat. Oke. Ah lucu ya. Lucu ya. Seneng ya. Seneng loh. Makasih. Makasih banget Biore. Dia ya sampai kayaknya ikutan seneng. Karena antusiasmenya gue segitunya. Karena emang serius gue antusias banget. Serius gue dapet dari Biore. Produk. Apa. Brand segede Biore. Well anyway. Ngerak nih. So. Wanginya mirip-mirip. Wanginya mirip-mirip sama yang biru. Yang pink. Jadi penasaran gue. Dasar mama. Penasaran. Yang pink. Aromanya gak terlalu kecium sih. Tapi. Apa. Lebih lembut aromanya. Dibandingin yang tadi. Tapi ya masih ada khas-has aroma. Sabun-sabun Biore gitu. Oke. I think that's all. Gak ada ucapannya. Gak ada apa-apanya. Pokoknya kerdusnya. Dan ini pouchnya yang gue dikasih. Oke. Itu. Seputar unboxing gue. Untuk. First package. Atau paket pertama. Yang gue terima secara free. Dari satu brand. Jadi kalau kedepannya. Mungkin nanti ada yang nanya. Oh itu mah endorsement. Atau gimana-gimana. Walaupun itu gue dikirimin produk. Pihak brandnya juga gak meminta gue. Untuk harus begini-begini. Dan gue juga gak meminta. Ke pihak brand. Untuk mengirimkan gue produk. Jadi. Ya. Gue berterima kasih. Sudah. Sudah di respon dengan baik. Dikirimin juga. Tapi. Ya. Gue akan menyampaikan apa adanya. Kedepannya. Oke. Lanjut lagi. Ini gue ngangkat kaki dulu. Gila. Gera banget. Eh. Yang berikutnya. I know. Mungkin inilah yang ditunggu-tunggu. Tapi. Ya. Semuanya juga ditunggu-tunggu kali ya. Video gue. Eh. Pede banget. Gue pengen bikin giveaway. Terus. Kemarin. Ada sih yang ngasih ide. Untuk ngecek. Apa. Satu persat. Apa. Yang sering komen juga. Selain subscriber juga. Kayaknya agak sulit buat gue. Eh. Jadi. Gue bikin seperti. Standarnya gue aja. You leave. Apa. Leave your comment di bawah. Kalau lo pengen ikutan giveaway. Terus. Ini giveaway-nya gue bagi. Jadi. Dua kayaknya ya. Sayang soalnya. Kalau dijadiin satu. Well anyway. Eh. Ya. Gue bagi jadi dua. Kenapa? Karena. Kalau jadiin satu. Kusian. Ya. Gue pengen. Jadiin dua. Yang pertama. Ini sebenarnya. Mainly gue pengen ngasih sih. Yang gobang. Tapi. Siapa tau. Ada yang berminat. Ini udah. Gue beli-gobli. Jatuh. Jatuh. Ini adalah. Dari. Studio series-nya. Si. Mineral Botanica. Yang kayak gini. Tapi ini warnanya agak coklat ya. Lo ya. Charlie Brown. Jadi buat lo yang gak suka bold. Ini buat penggemar bold. Kalau lo memang berminat juga. Untuk yang ini. Please. Leave your comments. Dengan memention. Pengen ikutan juga. Yang mineral Botanica. Atau lo pengen. Ikutan. Yang pertama adalah. Mineral Botanica. Yang kedua adalah. Gobang. Yang gudetama. Jadi kalau emang lo pengen ikut. Dua-duanya. Bilang aja. Mau ikut dua-duanya. Kalau pengen ikut. Salah satu aja. Ya salah satu aja. Will. Ini dia agak bold. Yang dari mineral. Nanti gue swatch aja deh. Terus sama yang Jamila. Jamila yang Henanite. Dari mineral Botanica juga. Ini gue jadikan giveaway. Terus. Yang Jamilanya gue bawa. Yang. Yang itunya kok gak ada ya. Bentar ya. Gue ambil. Ini yang Jamilanya. Yang kemarin udah gue sempet swatch. Ini yang Jamilanya. Yang merah gitu. Dia bold gini. Merah orange. Tapi base-nya itu biru. Jadi menurut gue lucu. Dan. Hampir semua skin tone tuh kayaknya masuk. Nah. Yang kedua ini. Yang Charlie Brown. Yang agak mungkin agak intense. Buat beberapa orang. Mungkin gak suka. Atau mungkin buat ombre. Buat di tengahnya doang gitu. Ini warnanya Charlie Brown itu. Bener-bener brown. Deep brown. Apa ya. Bilangnya. Coklat. Gelap banget. So. Buat yang pengen juga ikutan. Yang versi mineral botanica. Lo mention aja. Kalau lo pengen ikut yang mineral botanica juga. Jadi nanti gue. Akan ngedata satu persatu. Sementara. Untuk yang Gobang Cosmetic. Ini ada tiga. Yang. Apa. Gudetama. Gudetama. Ini yang tiga ini. Ini juga pengen. Emang niatnya dibeli untuk giveaway. Ada Gloomy Day. Sunny Day. And Lazy Day. Kayaknya kemarin. Di video kemarin udah gue swatch sih. Tapi ya. Gak ada salahnya lah. Gue coba swatch lagi ya. Ya kan. Ya kan. Apa sih yang gak. Biarin aja deh videonya panjang. Ini yang Lazy Day. Gimana sih caranya swatch itu ya. Ini yang Lazy Day. Udah gue ambil. Jadi ini yang Sunny Day. Kemarin udah gue swatch juga. Yang Sunny Day. Dia tuh agak lebih bright. Terrakota gitu. Tapi apa. Coklatnya. Tapi sedikit lebih ke orange dan terang. Which one? Nah gitu loh. Terus sama. Yang Gloomy Day. Tadi apa? Lazy Day. Or something. Nih. Tiga warna ini. Si. Yang berdiri. This one. Pokoknya itu warnanya. Yang gue ditama. Lucu-lucu. Buat hari-hari. Menurut gue masuk-masuk aja. Cuman yang Sunny Day aja. Yang sedikit lebih cerah. Nih. Tapi gak secerah yang dari Mineral Botanica. Nah. Caranya seperti itu. Lo leave komen aja sama. Jangan lupa kasih gue kontak lo. Tapi jangan nomor HP oke. Kasih alamat email. Atau Instagram aja. Nanti bakalan gue DM. Atau gue bales di komennya. Atau. Pokoknya gue email. Nah. Gue pengen ngasih tau nih. Kalau yang Mineral Botanica. Yang Charlie Brown itu. Di gue. Yang warna kulitnya juga lumayan dark. Itu jadinya kayak apa. Ini gue udah pake lipstick sih. Tapi gak apa-apa ya. Gue timpa aja. Aduh. Cemong. See. Jadinya dia tuh gelap. Oke. Warna coklatnya tuh coklat gelap. Jadi buat lo yang jarang dandan. Atau yang bener-bener polos. Terus pake ini tuh agak menyeramkan. Takutnya. Jadi ya. Dipertimbangkan aja. Kalau emang lo pengen dapet ini. Apakah nanti bisa lo kasih ke temen lo lagi. Atau memang ada orang di lingkungan lo. Yang bisa. Kira-kira pake. Pake warna-warna yang bold ini. Tapi kalau emang enggak. Ya. Ikut yang gue ditama aja. Gitu. Menurut gue sih. Bagusnya sih. Sayang. Karena. Kalau gak kepake sayang. Ini dia tadi yang produk mana ya. Yang belum gue buka. This one. Ini dua-duanya belum gue buka. Sama yang gue ditama. Yang belum gue buka. Itu yang ini. Oke. I think that's all. Sambil nunggu. Buka. Jadi gue bakalan edit-edit lagi. Ya. Makasih. Makasih banget. Gue bisa sampe. Dengan posisi gue saat ini. Untuk bikin video dan sebagainya itu. Semua berkat yang udah nontonin video gue. Yang udah support dengan aneka rupa. Thank you. Thank you. Thank you so much. Ya. Gue bener-bener udah kehabisan kata-kata. Yaudah lah. Gue pengen bikin pak jilan aja. Buat dibukaan di rumah gue. Kita lanjut. Besok-besok lagi. Untuk video-video gue selanjutnya. Don't forget to subscribe. To leave your comments. To share with anyone that you would like to share. Ya. Sampai ketemu di video gue yang lain. Bye-bye.